Intro Mirsa jumlah pasien positif kasus COVID-19 di Indonesia terus melonjak apalagi sejak meraja lelanya penyebaran mutasi COVID-19 varian Omikron. Keterisian tempat tidur di RSDC Wismatret Kemayoran Jakarta pun berada di angka yang mengkhawatirkan yakni 58,78 persen. Peningkatan jumlah pasien COVID-19 di Indonesia terus melonjak. Berdasarkan data terakhir, penambahan jumlah pasien terpapar COVID-19 sebanyak 185 orang. Namun dari jumlah tersebut tidak ada yang terjangkit varian Omikron. Lebih dari 2.000 pasien kini tengah menjalani perawatan di RSDC Wismatret Kemayoran. 91 persen diantaranya merupakan pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN. Untuk Wismatret Rumah Sakit di RSDC Wismatret Kemayoran pada saat ini guniannya ada 2.160 persen. Jadi bornya itu ada 58,78 persen. 90 persen pasien yang dirawat di rumah sakit Wismatret Kemayoran ini adalah dari pelaku perjalanan luar negeri. Sementara itu sebanyak 130 pasien COVID-19 varian Omikron kini masih menjalani perawatan. Sejarah keseluruhan jumlah pasien Omikron yang mendapatkan penanganan di RSDC Wismatret pasca meledaknya varian Omikron sebanyak 327 pasien. Dengan rincian 197 diantaranya telah sembuh. Omikron total yang sudah kita rawat itu ada 327. Untuk hari ini pasien yang dikonfirmasi Omikron masih 0 dan pasien yang pulang dengan Omikron hari ini ada 25. Jadi total pasien yang sudah pulang dan dinyatakan sembuh selama dirawat di Wismatret ini ada 197 pasien. Pihak pengelola pun telah menyiapkan langkah antisipasi puncak kasus COVID-19 varian Omikron yang diprediksi akan terjadi pada Februari 2022. Masyarakat diminta tetap waspada, tetap di rumah dan disiplin protokol kesehatan mengingat ancaman virus COVID-19 yang makin nyata di depan mata. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.